Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan bengkel logika kali ini ada perangkat aktif speaker simbada yaitu perangkat audio yang sering dipakai untuk sound system komputer ataupun laptop nah ini kondisinya sudah seperti ini kita dapat nah lalu kita bongkar semuanya karena box nya itu sudah nggak bisa dipakai nah ini bagian tone control nya kita lihat lalu satu persatu kita periksa trafo di sini tegangannya tertulis jelas ada yang CT warna kuning hitam ini CT lalu warna biru itu 08 volt nah kemudian ini bagian input outputnya input artinya dari perangkat audio komputer ataupun perangkat lainnya handphone output itu untuk speaker satelitnya jadi ada dua kiri dan kanan nah lalu kita lihat ada komponen juga disini nah ini untuk membaca USB dan memory card nah kemudian ini trafo dari bentuk warna dan fisik kita lihat trafo ini masih bagus lalu kita coba cek screennya dari pengamatan kelihatan kabelnya masih bagus tetapi kita cek juga biar pasti nah kemudian kita lanjutkan pengecekan pada bagian power amplifier nya nah disini ada kapasitor filter DC dua buah yang besar lalu ada nah ini perangkat audionya kita lihat terhubung kemana supaya kita paham sehingga kita mudah menganalisa bagian-bagian yang mungkin rusak nah kemudian kita kembali ke bagian power amplifier nya ada driver IC empat kaki nah itu preamp juga dari bentuk cek fisik ini kita lihat tidak ada yang rusak komponen-komponennya resistor kapasitor transistor transistornya lalu IC IC nya kita lihat kabel-kabelnya hanya sedikit ada solderan yang longgar nah lalu kita coba pasang arus listriknya nah ini kita pasang setelah kita pasang kita amati dulu apakah ada panas berlebih pada headsinknya karena kalau transistor penguat akhirnya sudah jebol parah maka panasnya itu segera cepat sekali overheat ini harus segera dimatikan karena nanti akan merusak komponen-komponen yang lain kemudian kita cek tegangan di DC nya ada nggak dari kapasitor yang besar ternyata disitu kita lihat ada tegangan berarti trafo sampai ke rangkaian per supply dayanya atau power supply nya itu sudah pasti ada nah lalu kita coba cek output speaker nya apakah ada respon dari transistor nah ini kita lihat dari jarum apometer kita arahkan ke skala tegangan AC lalu kita coba beri input di bagian-bagian komponennya biasanya kalau transistornya masih bagus maka akan terjadi perubahan tegangan AC pada output transistor penguat akhirnya nah ini kita lihat tidak bergerak sama sekali kita coba dengan berbagai cara sebelum kita kita memastikan bahwa komponen yang rusak lalu kita lebih mengerucut lagi untuk mengukur tegangan pada transistor tersebut transistor di dua kakinya semuanya ada tetapi panasnya semakin meningkat maka kita matikan dulu lalu kita nanti lalu kita nyalakan lagi untuk kita cek supaya jangan terjadi kerusakan yang parah nah lalu kita lihat ada satu transistor yang ketika kita beri respon input timbul reaksi tegangan itu yang sebelah kanan berarti di sini dari hasil pengecekan dan pengukuran ada dua transistor yang rusak satu yang masih dalam kondisi bagus nah lalu kita lanjutkan dengan pengemeriksaan preamp nah preamp di sini kita lihat semuanya masih bagus nah untuk memastikannya lagi kita bongkar untuk melihat kodenya berapa nah sebelum kita ganti sebaiknya kita ukur dulu komponen-komponen yang terhubung dengan kaki-kaki transistor tersebut karena kalau ada resistor yang bermasalah ada kapasitor yang short nanti diganti pun akan timbul masalah lagi dari hasil pembacaan transistornya adalah TDA2030A nah langsung kita cek ke data sheet internet tipe dan jenisnya lalu pinnya supaya kita bisa lanjut pemeriksaan dan kita bisa mengganti komponen tersebut demikianlah cara untuk mengecek kerusakan amplifier speaker aktif merek Simbada yang menggunakan IC amplifier TDA2030 semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!